Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PBNT Penerima lama dan baru Ada informasi yang sangat membahagiakan Yang harus diketahui Dan ini terkait penyaluran bantuan tambahan pada hari ini Bantuan tambahan PLT Mitigasi Resiko Pangan Dengan total Rp600.000 Yang proses pencairannya Alhamdulillah Terpantau ini diprediksi akan segera mulai disalurkan Dicairkan di berbagai daerah secara bertahap Melalui PT POS Indonesia Bagi para KPM di daerah khusus yang sudah ditetapkan oleh pusat Bantuan PLT MRP Rp600.000 Ini siap-siap akan segera dicairkan melalui PT POS Siap-siap juga surat undangan pencairan Akan segera datang ke rumah Anda Bagi para KPM PKH dan PBNT Yang sampai saat ini masih benar-benar sabar Menunggu pencairan PLT tambahan Mitigasi Resiko Pangan Rp600.000 Jangan sampai tertinggal informasi terbaru ini Terkait update pencairan bantuan PLT Mitigasi Resiko Pangan Rp600.000 Yang dalam waktu dekat ini benar-benar akan segera dicairkan di berbagai daerah Kira-kira mulai kapan waktu pastinya pencairan PLT MRP Rp600.000 Akan dicairkan merata Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Perlu diketahui bersama bahwa pencairan bantuan tambahan PLT Mitigasi Resiko Pangan pada hari ini dan besok Ini terpantau di prediksi Proses pencairannya benar-benar akan segera disalurkan Dan akan dicairkan menggunakan kantor POS Indonesia Hal ini sudah dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Papak Air Langga Hartarto Papak Air Langga ini menjelaskan bahwa hal ini dilakukan Lantaran tarifnya yang lebih murah ketimbang menggunakan perbankan Atau kartu KKS Merah Budi Pertama lebih murah Jadi kalau lewat PT POS sebarkan itu ongkosnya Rp30.000 Kalau melalui perbankan itu Rp60.000 Kenapa Rp60.000? Karena harus cetak kartu Harus ada pendampingan untuk ke ATM Sehingga lebih tinggi anggarannya Kata Papak Air Langga Hartarto Saat ditanya media beberapa waktu yang lalu Khusus bagi KPM, PKH, dan BBNT Yang sudah ditetapkan sebagai penerima PLT Mitigasi Resiko Pangan Rp600.000 Ini dalam waktu dekat Benar-benar akan segera disalurkan lewat PT POS Indonesia Surat-surat undangan Siap-siap akan segera datang ke rumah Anda Para KPM harap siapkan tiga berkas ini Agar bisa mengambil bantuan di kantor POS Atau di pihak Balai Desa Apabila surat undangan pencairan PLT Mitigasi Resiko Pangan Rp600.000 Apabila sudah mulai dibagikan Sebagai syarat pengambilan bantuan PLT MRP Rp600.000 Tiga berkas tersebut Ini adalah yang pertama Membawa KTP Ini wajib Sebagai syarat yang pertama Kemudian yang kedua Ini membawa kartu keluarga Prediksinya Dan yang ketiga Ini membawa surat undangan pencairan PLT MRP Rp600.000 Yang sudah diterima Dari pihak POS Dimana tiga berkas ini harus disiapkan Apabila pencairan sudah dimulai besok Agar bisa mengambil bantuan di kantor POS Atau di Balai Desa Sedangkan bagi yang belum mendapatkan surat undangan Pencairan PLT Mitigasi Resiko Pangan Semoga dalam waktu dekat Surat undangan pencairannya Akan segera dibagikan oleh pusat Agar uang bantuan PLT MRP Rp600.000 Bisa segera dimanfaatkan manfaatnya Perlu diketahui bersama Penerima bantuan PLT MRP Rp600.000 Ini akan ada 18,8 juta KPM yang akan mendapatkan Tambahan bantuan Untuk alokasi Bulan April, Mei, dan Juni Cairnya senilai Rp600.000 Bagi para KPM, PKH, dan PBNT Yang belum cair Ini harap bisa bersabar Ini hanya bantuan sosial dari pemerintah Jika ini rejeki Anda Pasti akan segera cair Nanti akan indah pada waktunya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya